Klan Baswedan VS Jokowi, ular VS Pecatur Grandmaster Sebelumnya dalam menulis soal ketua KPK yang baru, Irjen Firly Bahuri Saya sudah menyinggung soal klan Baswedan dan klan Baswedan yang saya maksud mewakili novel Baswedan dan Anis Baswedan Dalam tulisan itu juga saya paparkan beberapa kasus korupsi yang ditudingkan kepada Anis Baswedan Dan sudah diadukan ke KPK bertahun-tahun lalu Namun belum juga ditintai lanjuti oleh KPK, kenapa? Karena adanya klan Baswedan ini, karena kedekatan Anis dengan para petinggi KPK, bisa jadi Sama saja dengan mempertanyakan kenapa KPK selalu sibuk begitu ya Ya, selalu sibuk dengan OTT Sementara ada belasan kasus besar yang tidak juga diurus Soal kritik dan statistik kinerja KPK juga sudah saya paparkan sebagian dalam tulisan sebelumnya Jadi KPK ini bukan malekat tanpa dosa PR-nya banyak, buruknya pun ada Kalau tidak ada, tidak mungkin kan ada sebutan Taliban yang begitu populer terhadap KPK Makanya secara pribadi saya sayangkan sih para mahasiswa yang ikut berdemo di KPK Terbue framing yang sudah diciptakan oleh para petinggi KPK Mereka jadi termakan drama KPK tersebut di ujung tanduk dan KPK disebut sedang dilemahkan atau dimatikan Harusnya mereka ini liat statistik evaluasi kinerja KPK Anyway, yang kita bahas adalah hal lain Nampak sekali bahwa novel Baswedan membuka front perseteruan dengan Presiden Joko Widodo Dia pun menyusun kata-kata terbaik buat menuding kesalahan Pak Jokowi Memang keahlian klien Baswedan adalah di bagian menata kata Dia sebut kalau Presiden Jokowi selesaikan revisi undang-undang KPK Maka koruptor akan berutang budi sekali sama beliau Pak Jokowi Tidak berhenti sambil di sana novel pun berbicara panjang lebar Yang sifatnya menakut-nakuti pasca pengembalian mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi Yang disampaikan oleh Ketua KPK lama atau sekarang Agus Raharjo bersama dua wakilnya pada hari Jumat yang lalu Kalau sudah ada penyerahan mandat tentunya Pembahasan hal-hal terkait ekspos perkara Saya tidak tahu itu apakah masih bisa Tentunya tidak bisa dan ini akan berhenti semua kerjaan akan berhenti semua kata novel Melihat kedua pernyataan di atas saja diingat dengan pernyataan Anis Pasca pidato kenegaraan Presiden Jokowi bulan yang lalu Dalam pidatonya Jokowi menyentil para pejabat yang sering studi banding ke luar negeri Padahal segala informasi bisa didapat lewat smartphone Anis yang merasa tersentil membalasnya dengan menyebut Soal kemampuan berbahasa asing yang harus dimiliki oleh pemimpin Saya menganjurkan seluruh para pemimpin supaya bisa berbahasa internasional Agar di pertemuan internasional bisa berkomunikasi Bisa berpidato Kalau tidak hanya menjadi pendengar Jadi kalau mau berangkat pakai bahasa internasional Jadi kesana bukan nonton Bukan mendengarkan Tetapi menceritakan Indonesia Kalau tidak bisa bahasa Indonesia Disana cuma lihat-lihat saja Demikian kata Anis Baswedan Kelihatan sekali bahwa Anis sedang berupaya membalas sentilan langsung ke Jokowi Karena Ya soal kemampuan berbahasa Inggris ini Yang selalu dijadikan isu oleh para kambret hatersnya ke Jokowi Ini hanya salah satu contoh ya Masih banyak contoh lain dimana Tidak sekali bahwa Anis ini menyimpan dendam sama Pak Jokowi Terutama saat ramainya dunia politik di masa sebelum Pilipres 2019 gelar ya Klopp ya bagaimana Lisinya kedua Baswedan ini mendesis untuk menunjukkan kepihaian mereka berolah kata-kata Kata-katanya menohok bagi ular yang mau menerkam mangsanya Salahnya Jokowi ini kan bukan gulungan mangsanya ular Malah sebaliknya Jokowi ahli menggodok-kodok Tanpa terasa digodok Jokowi ahli memukul bagian semak dengan telak di urat nadinya Sehingga bukan hanya para ular bergegas keluar pontang-panting Namun juga menesis tidak garuan kayak emak-emak yang tidak pakai helm ngomel sama polisi yang menilangnya Jokowi cukup bilang ini bukan salah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Ketika mengumumkan lokasi bukota baru untuk menekuk wajah Anis Analoginya kayak cewek yang mutusin pacarnya dengan bilang Ini bukan salah kamu mas tapi kondisinya memang begini Pahamlah maksudnya apa Kadang perhiduan Jokowi tidak perlu turun tangan Anak buahnya pun juga bisa menyentil Anis dengan telak Seperti mendagri ataupun menteri POPR Publik pun bersurak menyambutnya Lalu bagaimana dengan novel Satu hal yang memang menjadi ciri khas langkah catur Jokowi adalah Beliau tidak akan ngerusin atau mengomentari yang receh Alis yang tidak perlu dikomentari Cukup orang lain yang menyebutkan bahwa Nilai pengobatan mata novel di tahun 2017 Mencapai 3,5 miliar rupiah Yang sepenuhnya dibiayai oleh dana kepresidenan Jadi apapun OCH novel lama-lama Kedengarannya seperti orang yang tidak tahu balas budi Kita tunggu hasil penyelidikan kepolisian Soal kasus penyerangan novel nanti Sekitar satu tengah bulan lagi Seperti janji dan komitmen biar kepolisian Yang menyerang itu penjahat atau penjahat Disetujunya pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK Juga merupakan langkah catur yang telak dari Jokowi Dasarnya kan sudah jelas sesuai dengan prinsip checks and balances Setiap lembaga itu ada yang mengawasi Untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang Kalau sudah jujur dan benar Kenapa takut diawasi? Hanya ular-ular licin yang teriak-teriak Ketika ada yang mau mengawasi Toh kalau Dewan Pengawas sampai berbuat salah Juga ada yang mengawasi mereka Memocot mereka sebagaimana mengangkat mereka kan? Menutup tulisan ini Saya ingin mengutip kata-kata Bang Denny Siregar Dalam menulis tentang Ketua KPK baru Irjen Firly yang jadi momok bagi Taliban di KPK Irjen Firly dari kepolisian sama dengan novel Yang punya latar belakang kepolisian Dan hanya polisi yang bisa mengenal polisi Tulis sumbernya Satria sangat cocok untuk melipas ular licin Yang penuh bisa Demikian kura-kura Dikutip dari sepulsa selwa dan artikel ini Diterus oleh Nina Nur Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Semuanya yuk Yang bisa Sampai jumpa di video selanjutnya 2019 Saatnya kita ganti presiden Tadi yang lama Ganti yang baru Dari Jokowi ke Jokowi Dodok Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu kosi Bapak Jokowi tetap sim Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disabar seribu gosip Bapak Jokowi tetap si Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak gaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau disebar seribu gosip Bapak Jokowi tetap si Asik, asik, 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 si Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun logri Dengan berani dia berantas korupsi Ya korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitna Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan hebat ini Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun logri Dengan berani dia berantas korupsi Ya korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitna Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kiri rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton Bersih, jujur dan meragak Bersih, jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukumu Berkerja dekat Berkerja dekat dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Bersih, jujur dan meragak Bersih, jujur dan meragak Bersih, jujur dan meragak Bersih, jujur dan meragak Tentang Jokowi Tentang Jokowi Tentang Jokowi Dulu Maluku Utara di anak kirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak pembuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkan Ayo Jokowi Rakyat mencintainu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat mencintainu Pilih Jokowi Indonesia Indonesia Ayo Jokowi Rakyat mencintainu Rakyat mencintainu Bilih Jokowi Indonesia 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton